Ada satu pertanyaan lucu yang masuk ke dalam chat pribadi saya Dok, gimana caranya lulus ujian tanpa belajar? Wah, ini suatu hal yang cukup mengagetkan buat saya Jadi kalau Anda bisa lulus tanpa belajar Mungkin maksudnya adalah Anda mendapat berkat Anda mendapat suatu bless gitu ya Suatu anugerah begitu tiba-tiba Anda bisa menjawab ujian dan kemudian lulus Ya jadi saya sangat mendoakan kalau Anda berharap itu saya mendoakan Anda tidak lulus ya Nah kenapa ya? Karena kalau kita simak nih kenapa kita harus lulus ujian Ya mungkin beberapa orang berpikir kalau sekolah ataupun hidup ini adalah untuk lulus ujian Ya padahal sebenarnya kan kita sekolah ataupun hidup akan untuk belajar Artinya bagaimana kita bisa menjalani hidup, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana akhirnya kita bisa edit video, bagaimana bisa misalnya menyembuhkan Itu kan karena kita belajar Artinya sekarang kita bisa belajar lalu kita uji untuk mengukur perempuan kita apakah saya sudah layak atau tidak Bukan dibalik, jadi kalau sudah lulus, walaupun saya tidak tahu apa-apa, yang penting saya dapat sertifikat Nah hatinya saya boleh menolong ya Nah ini hal yang cukup terbalik begitu ya Kalau apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang ingin lulus tanpa belajar begitu ya Jadi sebenarnya Anda sedang ingin memuaskan ego Anda Jadi pada saat Anda dapat sertifikat, Anda dapat suatu pengakuan atau penghargaan Ego Anda merasa berharga begitu Tetapi Anda tidak mendapatkan kemampuan yang sebenarnya Nah apa yang persisnya Anda lakukan? Mestinya ya belajar ya Karena kalau Anda belajar, Anda meningkatkan kemampuan intelektual, meningkatkan kompetensi Anda Sehingga pada saatnya nanti ilmu yang Anda miliki itu benar-benar Anda bisa pakai Ya ujian itu sebenarnya hanya sekedar ukuran, apakah saya sudah layak atau tidak Nah jadi kalau kita hanya hidup untuk ujian, jadi kebalik nih mungkin karena kita belajar di sekolah begitu ya Tanpa harus tahu, lalu kita kemudian mencoba mencari strategi biar lulus Padahal mungkin kita tidak tahu tentang apa yang sedang kita pelajari Nah jadi saya kalahkan sekali lagi supaya Anda tidak berpikir bahwa hidup itu hanya untuk melakukan sebuah ujian Karena hidup yang seungguhnya adalah kita belajar, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, meningkatkan intelektual kita Sehingga pada saat nanti kita bisa menggunakan itu untuk berkarya sebaik dengan potensi kita Ya terima kasih sudah menonton video ini Yang belum subscribe Anda boleh subscribe Yang sudah terima kasih sudah membangun channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya